Saudara Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia menggelar deklarasi komunikasi kebangsaan di titik 0 km Indonesia Sabang, Kamis Pagi. Deklarasi ini diikuti para alumni sarjana komunikasi seluruh Indonesia sebagai salah satu wujud nyata insan komunikasi demi terciptanya harmoni kebangsaan. 150 alumni sarjana komunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan deklarasi komunikasi kebangsaan di Tugunol Kilometer Indonesia, Kota Sabang, Kamis Pagi. Deklarasi ini sebagai salah satu wujud nyata insan komunikasi, baik praktisi komunikasi, pekerja profesional di bidang komunikasi maupun insan media untuk menciptakan harmoni kebangsaan. Deklarasi ini ditandai dengan pengucapan ikrar yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Iski Pusat, disaksikan oleh wakil wali kota Sabang di depan Tugunol Kilometer Indonesia. Para peserta deklarasi juga mengenakan sejumlah atribut pakaian adat masing-masing daerah sebagai wujud cinta tanah air. Deklarasi ini baru pertama kali digelar di Indonesia. Para insan komunikasi berharap deklarasi ini dapat dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dimulai dari Sabang hingga Marauke. Baik para akademisi, praktisi maupun profesional komunikasi untuk turut serta mewujudkan komunikasi yang lebih baik di Indonesia, di mana komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan harmoni kebangsaan. Peran dari para pakar ataupun praktisi komunikasi dalam mewujudkan suatu komunikasi yang sehat di era digital, itu juga tentu akan membantu terjadinya suatu komunikasi bangsa yang baik. Sebelumnya, Iski juga menggelar konferensi nasional dan internasional komunikasi di Banda Aceh. Pertemuan para pakar komunikasi Indonesia ini untuk mengkaji riset pada 11 bidang komunikasi. Hasil dari pertemuan ini akan dijadikan sebagai sumbang sih pemikiran secara akademis untuk mengatasi permasalahan komunikasi di Indonesia. Iski juga bekerjasama dengan Kominfo untuk merancang kurikulum pelatihan komunikasi digital sebagai salah satu upaya penangkal informasi palsu atau hoaks yang beredar di dunia maya yang meresahkan masyarakat.